Hai Hei ini berjalanan kita ke Pantai Karang Tengah kebetulan itu guys kita bawa sukun yang akan dibuat cimplung ini segera tahu ya kita ngerti proses pembuatan cimplung ya guys jadi iya sama ibu-ibu yang jualan warung di sini kita minta tolong untuk dipupas dibersihkan sementara nanti akan dimasukkan kedalam untuk membuat gula sekarang masih proses potong-potong membersihkan guys kita tunggu sampai selesai selesai langsung dicempur lagi ya kita siapa mau itu ciri memasukkan kedalam rebusan untuk membuat gula nah ini mulai dimasukkan ini lagi ini guys pembuatan cimplung gini prosesnya guys ibu-ibu siapa namanya bu simplung buruhim ini di Pantai Karang Tengah penusa tambangan ini sukun guys yang tadi kita buka-buka nah ini dimasukkan di apa bu rebusan apa ini namanya setelah kita masukkan nanti kita tunggu beberapa saat mending sampai benar-benar mati setelah kita masukkan nanti kita tunggu beberapa saat mending sampai benar-benar mati saya datang sekarang sudah mulai menguning sementara saya bantu aduk-aduk sehingga mulai menguning kita tinggal santai-santai rileks di tepi pantai sambil menunggu masak nah sekarang sudah mulai menguning sudah mulai menguning sebentar lagi kita angkat karena sudah mulai memasak ini kita angkat satu persatu kita tiriskan sudah benar-benar matang ini caranya ambil pakai garpu halo sabar ya seti hati-hati kalau enggak panas aku udah gelamatan ke Macerda hahaha yawet serawo pok di kelas nih jatuh guys rupanya ada yang mendengar guys jatuh hampirnya kalau sih kandari bok kuyang kuklik-kuklik bok ini geludung ini loh merti nih ya ya boyek ya nandang ngono bok warganya kaya 3.6 sebenarnya pembetan ciblung ini sudah biasa rasor Hai oleh kabel juga mungkin banyak orang yang belum tahu begini loh prosesnya ini kita lihat visualnya secara langsung udah kita dinginkan terlebih dahulu ambil tempat yang lainnya ini kan bawa sukun jauh-jauh dari sebelah setelah selesai kita kembalikan lagi tudungnya Oke guys Terima kasih